Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan sebuah ini Saya Kembali berwajah Dengan saudara sekalian Insya Allah Sedikit akan menyampaikan ilmu Tentunya Dari rekreksi Buku yang ada di Perpustakaan Satu kepatan dari ulama Al-ilmu nurun Wal-jahudar Yang artinya Ilmu itu adalah cahaya Dan kebodohan adalah mahal Maka Segera lakukan Membaca Membaca dan membaca Satu hadis Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Merupakan empat permata Arba'atu Jawahirfi jismu Bani Adam Yuziluha Arba'atu Asyya Ada empat permata Pada diri anak Adam Yang dapat dihilangkan Dengan empat perkara lain Yang pertama Yang pertama adalah akal Yang kedua adalah Wadi Yaitu agama Yang ketiga adalah Wal-hayat Yaitu rasam Dan yang keempat adalah Wal-amansor Yaitu Amansor Keempat perkara itu Yang menurutkan permata Akan hilang Dengan seketiga Sabda Rasulullah Dimana kemarahan Dapat menghilangkan akal sehat Yang kedua Wal-hasabu Yuzilu Dimana hasub Atau dengki Dapat menghilangkan agama Dan yang ketiga Waqtoma'u Yuzilu Al-hayat Dimana ketamakan Dapat menghilangkan Rasam Dan yang keempat Wal-ribatu Yuzilu Amansor Dimana ghibah Atau mengumpat Atau membicarakan Orang lain Dapat menghilangkan Amansor Akal adalah Permata Rahani Ciptaan Allah Yang diletakkan Pada dari manusia Sehingga manusia Bisa mengetahui Perkara yang Dan yang batin Akan tetapi Ketika akal itu Sudah diliputi oleh Hawa nafsu Amarah Subhanallah Maka Akan hilang seketika Agama Agama adalah Atulat Allah Yang mengajak Orang berakal Sehat Untuk menerima Segala Yang dibawa oleh Rasulullah Assalamuala Melalui ajaran Akan tetapi Agama akan hilang Ketika Walhasan Yuzilu Di Hasut Kedengkian Yang akan Menghancurkan Atau menghilangkan Agama Hasut Adalah Mengharapkan Renyaknya Terikmatan Yang ada Pada diri orang lain Maka Kita sebagai Umat muslim Yang beriman Dan khususnya Dari pada diri Risanya Sendiri Selanjutnya Rasulullah Assalamuala Menyampaikan Dalam hadis Rasulullah Mu'awiyyah Iyaka Walagodol Wahai Mu'awiyyah Jauhilah Olehmu Amanah Fa'inna Wabodol Yusikul Iman Karena Malah itu Dapat Merusak Iman Subhanallah Maka Kita Sebagai Umat Yang beriman Jagalah Amanah Jagalah Amanah Ketika Orang Bersalah 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 Kita Coba Untuk Menahan Diri Kita Daripada Amarah Karena Amarah Adalah Hal Yang Pergi Benci Oleh Allah Apalagi Dalam Bulan Sucyur Ramadan Kita Harus Menjaga Hal Nafsu Daripada Keburukan Keburukan Yang Ada Dalam Diri Kita Dimana Syaitan Selalu Mendekat Syaitan Selalu Membisiki Supaya Kita Menjadikan Umat Umat Yang Selalu Penghidupan Kehilapan Dan Kehidupan Maka Kita Semua Harus Menjaga Kita Semua Harus Selalu Ingat Kepada Allah Selalu Menasakan Apa Yang Diajarkan Terakhir Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Menjikan Ilmu Yang Lampau Dan Tentunya Mari kita Amat Dan Kita Selalu Menjadi Hamba Hamba Yang Dicintai Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh